Intro Halo pemirsa TV UPI dimanapun Anda berada ada kabar gembira bagi pemirsa khususnya sifitas UPI yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 ataupun S3 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP sebentar lagi akan membuka pendaftaran bagi beasiswa LPDP pada bulan Februari mendatang beasiswa LPDP merupakan beasiswa fully funded yang dikelola langsung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia artinya para penerima beasiswa tidak hanya akan dibebaskan SPP-nya tapi juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan lain seperti tunjangan hidup, tunjangan buku, dan tunjangan penelitian untuk lebih lengkapnya mari simak liputan kami dalam mengulik beasiswa ini beasiswa LPDP bersama saya Kevin Nadia hari ini saya berkesempatan langsung untuk mengikuti talkshow beasiswa LPDP yang diselenggarakan oleh LPDP Kelurahan UPI pada Sabtu 7 Januari lalu talkshow ini mengangkat tema siapkan dirimu wujudkan mimpi bersama beasiswa LPDP dengan menghadirkan pemateri Genro Hartono selaku Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP yang mensosialisasikan beasiswa LPDP kepada ratusan peserta yang hadir secara langsung di gedung jika FP MIPA UPI topik sosialisasi sangat leberagam mulai dari latar belakang, tujuan, sasaran, persyaratan, hingga benefit dari beasiswa LPDP Pemirsa TV UPI, sekarang kita akan menggali sedikit lebih dalam lagi mengenai beasiswa LPDP karena saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP Bapak Genro Hartono Selamat siang Bapak Selamat siang Mas Alhamdulillah Boleh dijelaskan kepada pemirsa TV UPI, gambaran umum mengenai beasiswa LPDP ini penyalanggarannya siapa dan sasarannya seperti apa Pak? Baik Mas, jadi beasiswa rekan-rekan semuanya bahwa beasiswa LPDP ini adalah mandat dari pemerintah Indonesia melalui Perpres 111 tahun 2021 di mana LPDP ini mengelola dana pendidikan jadi memang luar biasa besarnya, jadi sampai dengan saat ini sudah hampir 120 triliun ya, jadi artinya dana ini dana abadi ya, jadi kita kelola lah, kemudian kelolanya itu adalah yang untuk mendanai baik itu beasiswa kemudian riset dan juga-juga terkait dengan investasi dan dari tahun ke tahun ya, beasiswa LPDP ini banyak sekali yang mencoba apply ya, bahkan terakhir itu sampai dengan 12 ribu pendaftar yang diterima adalah sekitar 2.500 mas jadi memang dari penilaian masyarakat umum ya, beasiswa LPDP ini memang menjadi semacam pemberi beasiswa yang favorit gitu ya kita tahu bahwa beasiswa LPDP merupakan salah satu beasiswa paling bergengsi di tanah air bagi mahasiswa lantas apa sih Pak yang menjadi beasiswa ini kemudian terkenal istimewa dan spesial seperti itu Pak? ya, karena memang dari sisi penyelenggaran juga ya, kita berusaha untuk objektif kemudian juga berusaha untuk transparan juga terkait dengan proses seleksinya bagaimana dan juga banyak sekali ya program-program beasiswa yang kita tawarkan ada beasiswa afirmasi, kemudian beasiswa targeted dan juga kemudian beasiswa yang modelnya co-funding dan lain sebagainya jadi berbagai macam metode yang semuanya sebenarnya salah satunya adalah kita LPDP punya peran mas untuk kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa yang sebagaimana dalam amanat undang-undang oke, benefitnya apa saja sih Pak dari beasiswa ini? ya semuanya ya, kalau menjadi penerima biasa LPDP semuanya biaya biasa kan di cover ya semuanya, dari tuition fee-nya, kemudian living allowance-nya, kemudian dana penelitian, dana asuransi, dan lain sebagainya insya Allah semuanya di cover, makanya ada kewajiban semuanya menyelesaikan studi tepat waktunya dan juga untuk kemudian dilarang untuk award di LPDP itu bekerja karena semuanya biaya terkait dengan pendanaan sudah kita cover gitu Mas dengan benefit yang akan didapat dari beasiswa ini tentunya beasiswa ini akan mempersyaratkan berbagai ketentuan apa saja itu Pak? ya, sebenarnya persyaratannya mudah ya artinya pokoknya yang pertama adalah seluruhnya adalah warga negara Indonesia tentunya kan itu, karena ini kan danaannya dari APBN ya tentunya ini harus dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia dan kemudian juga disamping itu tentunya persyaratan administrasi ya Mas dari sisi umur ya, kemudian juga IPK dan juga tentunya kan kita yang keluar negeri utamanya ya itu kan dipersyaratkan juga dari sisi kemampuan bahasa Inggrisnya termasuk Tufelnya, termasuk IELTS, IBT, dan lain sebagainya itu tentunya harus memenuhi syarat terkait dengan ini menarik Pak berapa minimal IPK yang diperlukan untuk dapat mengajukan beasiswa ini? ya ini macam-macam sebenarnya jadi tergantung beasiswa apa yang diambil oh beda-beda berarti? ya betul, beda Mas jadi kalau misalkan untuk beasiswa afirmasi tentunya itu pasti level grade-nya juga berbeda dengan beasiswa reguler kemudian juga beasiswa yang apa namanya targeted untuk yang BNS, TNI, Polri pun juga berbeda ini jadi spesifik beasiswa itu beasiswa apa dulu gitu seperti itu dan memang levelnya juga agak berbeda termasuk IPK-nya bisa misalkan yang untuk afirmasi itu IPK-nya bisa 2,5 ya untuk yang di luar itu minimal 3 dan lain sebagainya jadi sesuai dengan ini termasuk penilaian kompetensi bahasa Inggris pun itu menyesuaikan dengan beasiswa? betul, betul ya jadi passing grade-nya akhirnya juga kita sesuaikan tergantung dengan beasiswa beasiswa seperti apa gitu Mas UPI adalah LPTK ya Pak ya universitas yang mencetak guru-guru nah apakah nanti ketika ingin meng-apply beasiswa ini harus juga mengambil jurusan-jurusan terkait dengan pendidikan atau tidak Pak? oh menurut saya sih tidak harus ya tidak harus ini tidak harus sama dengan kemudian yang jurusan pendidikan gitu karena listnya di LPDP itu banyak sekali Mas dan juga banyak opsi termasuk di PT dan juga termasuk Prodinya karena kita juga sudah melalui kriteria tertentu yang kemudian PT maupun Prodi itu yang sudah masuk listnya di LPDP kita mengambil yang apa namanya list ban PT dari Kemenikbud Ristek ini mungkin menjadi rasa penasaran bagi Sivitas apakah nanti LPDP akan membuka peluang beasiswa S1 Pak? seperti itu? ya kami LPDP memang tidak aman-aman kita menjadi sebagai leman jam yang ijail gitu artinya kita juga terbuka untuk semua masukan gitu ya dan namun saat ini memang kita belum meng-cover untuk yang program beasiswa untuk S1 jadi yang saat ini yang kita laksanakan adalah beasiswa untuk program semester dan doktoral gitu namun saya kurang tahu ya nanti kedepannya dengan berbagai diskusi masukan mungkin ya bisa jadi kemudian S1 itu bisa kita buka gitu Mas oke kemudian silakan Bapak untuk memberikan motivasi kepada Sivitas UPI khususnya mahasiswa agar mau mengejar beasiswa ini baik terima kasih Mas teman-teman semuanya Sivitas UPI Bandung ya dan masyarakat umum kami menghimbau silakan rekan-rekan yang memenuhi persyaratan untuk apply Biasiswa LPDP dipersilahkan karena banyak sekali benefitnya, manfaatnya dan juga seluruhnya dana Biasiswa bisa di cover oleh Biasiswa LPDP dan harapan kami semuanya mahasiswa UPI Bandung ya mungkin yang sudah semester akhir termotivasi kemudian mencoba untuk apply di LPDP dan semoga juga kami doakan berhasil sehingga lulusan dari alumni UPI Bandung ini makin banyak, terima kasih oke luar biasa, terima kasih atas kesempatannya Bapak Gendro sampai jumpa di lain kesempatan, semoga sehat selalu siap, terima kasih seperti telah disinggung, Biasiswa LPDP akan menanggung keseluruhan biaya pendidikan bahkan biaya pendukung bagi para penerima Biasiswa yang diantaranya adalah biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku biaya penelitian tesis atau disertasi, biaya seminar internasional dan juga biaya publikasi jurnal internasional adapun biaya pendukung yang akan ditanggung adalah transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, biaya keadaan darurat serta tunjangan keluarga bagi para penerima Biasiswa program doktoral Universitas VUP, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Bapak Gendro Hartono kita sekarang akan mengobrol bersama Direktur-Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia terkait LPDP khususnya penerapannya di UPI selamat siang Bapak Direktur oke, siang Pak, apakah ada upaya khusus dari universitas untuk memfasilitasi para mahasiswanya supaya terdorong untuk mengikuti Biasiswa LPDP ini? memang untuk mendorong mahasiswa mendapatkan Biasiswa dari LPDP ini nampaknya harus oleh semua lini apa itu LPDP dan bagaimana cara meraih Biasiswa melalui LPDP ini termasuk juga persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan kita juga melakukan fast track mandiri atau percepatan mahasiswa mandiri dari S1 ke S2, S2 ke S3 nah, ini ternyata kalau UPI bisa mengeluarkan LOE unconditional, maka tes awal itu sudah lulus jadi nanti tinggal hanya tes substansi berupa wawancara ini adalah peluang yang tadi saya sudah mintakan kepada LPDP bagi mahasiswa UPI yang memiliki fast track atau mengikuti fast track ini sudah punya tiket sebenarnya untuk ke LPDP apakah UPI punya target khusus Pak terkait penerima Biasiswa LPDP ini setiap tahunnya? targetnya makin banyak makanya kita selalu memfasilitasi secara administratif stop kan UPI punya kebijakan dengan regulasinya, dengan timelinenya sudah tertentu sementara kebijakan LPDP tentang kelulusan, tentang registrasi, pendaftaran, seleksi, kelulusan itu kadang-kadang lambat berikut adalah beberapa syarat Biasiswa LPDP reguler yaitu pendaftar adalah warga negara Indonesia alumnus program D4, S1 atau S2 dari perguruan tinggi terakreditasi tidak mendaftar Biasiswa lain tidak sedang menempuh studi S2 maupun S3 melengkapi profil pendaftaran, melampirkan LOE Unconditional menuliskan komitmen kembali ke Indonesia pasca studi serta menyusun proposal penelitian bagi program doktoral dan jangan lupa catat tanggalnya pendaftaran Biasiswa LPDP tahun 2023 gelombang 1 akan segera dibuka pada bulan Februari mendatang Biasiswa LPDP seperti yang kita simak barusan memiliki sejumlah keistimewaan yang rasanya akan sulit kita temui pada Biasiswa lainnya dan itulah mengapa Biasiswa LPDP akan sangat selektif dalam menerima mahasiswa mana saja yang memang layak mendapatkan Biasiswa LPDP ini untuk itu, tetaplah semangat dan terus berjuang bagi pemirsa, pejuang, Biasiswa LPDP dari gedung JKFMI Pak Upi saya Kevin Nadia, pamit undur diri salam sehat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!